Saya ini terpanggil naik ke atas setelah mereka membahas tentang surga Dia perlihatkan di Lukas Matius juga ada data bahwa di hari kebangkitan itu tidak ada kemudian kawin-kawin Saya ke atas pindah materi Materinya itu Surah Mariam ayat 71 Jadi saya perlihatkan Markus 949 Sama-sama disitu dikatakan semua manusia masuk neraka Di tempat mereka semua manusia digarami Artinya kalau kita mau ikuti keinginan mereka Islam Kristen termasuk mendatangi neraka Terus kemudian semua manusia digarami oleh api neraka Markus 949 Tapi Alhamdulillah Sumbadonaji Kan ada pernyataan Surah Mariam ayat 72 Kemudian Allah mengeluarkan orang-orang beriman di dalamnya Dan membiarkan orang kafir tetap kemudian berlotot di dalam neraka Jadi kita keluar nih lolos nih dari Mariam 71 kan betul Nah saya minta mereka loloskan diri mereka Dari Markus 949 Apakah ada datanya bahwa orang kafir setelah itu keluar Tidak lagi digarami Tidak ada solusi Malah dia larinya ke Surah Al-Araf ayat 16 Karena memang keinginannya mau ini mau menghujat Iya padahal kau dipikir Allah yang menyesatkan iblis kata dia kan Lalu bagaimana dengan Yohannes 6 nomor 70 Yesus memilih ke-12 muridnya Dan satu di antaranya adalah iblis Berarti yang memilih iblis ya apa Mantap Tapi sayangnya saya tidak dikasih ruang untuk bicara CP ya guruda yang ngomong CP 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 Abis itu saya di milt permanen Gak bisa ngapa-ngapain Oh bisa di milt permanen Bisa 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 Caranya gimana guruda? Aku udah bisa ngatur aku Misalnya nanti kalau guruda masuk Aku Jadi misalnya guruda ngomong siapa Nanti guruda yang ngomong sendiri bisa bang Bang Yor Gimana caranya? Ada di ini Kalau lagi lap itu ada di kayak bola dunia gitu Itu kayak bikin acara kita Showtime Oh Kita bikin Showtime Nanti kita bikin waktu Misalnya baru guruda pengen waktu Itu berapa menit? Empat menit bisa? Kalau itu bisa Kalau itu bisa Jadi enggak ini Ya curang berarti kan? Tapi kalau mau Iya yang mau pakai temer gitu Kalau enggak ya Terhitung sekarang gitu main ya Iya bang Saya tuh maunya diskusi lah kita ya Diskusi lah baik-baik ya kan Enggak usah cari kebenaran Enggak usah cari kemenangan gitu ya kan Enggak usah cari menang Kala gak perlu Sekarang umat kita ini udah cerdas-cerdas gitu ya kan Jadi kalau misalnya ada Ada orang Islam Atau orang Kristen Yang mau diskusinya Menang kalah Berarti itu masih level rendah Sekarang ini kita harus menyadari Islam itu benar Islam itu hak Islam itu agama yang Benar Enggak ada celah Posisi kita di atas angin Kan gitu Satu Tidak ada di dalam kitab mereka Baik itu di Perjanjian lama Maupun janjian baru Yang menghujat Islam Linda Nantan Boleh gak bacakan saya Original teksnya Yeremia 29 Nomor 11 Dek coba Yeremia 29 Yeremia 29 Ayat 11 coba 11 Iya mudah-mudahan Saya tidak keliru nyebut ayat Saya boleh Ini Iya Balik kamera ya Boleh Oh hujan Balik kamera gimana ya Lupa lagi Keluar dulu Bang Yonatan Nander Keluar dulu Terus Close Close Tiktok Oh ini Baca terjemahannya dulu Atau langsung ke original teks Original teksnya Oke Ini ya Yeremia Yeremia Boleh dibesarin Hoss sebentar Nanti dikecilin Yeremia 29 Ayat ke 11 Atau nomor ke 11 Hi Anokhi Yada' Hi Anokhi Yada' Ti Et Hama Et Hama Hashabot Asher Anokhi Hashab Aleyhem Neyum Adonai Mahshabot Shalom Velo Leda'ah Leda'ah Latet Lakhem Aharit Fetikfah Iya Terus Lagi Kemana lagi Diterjemahkan Biar teman-teman kita paham Sebab aku ini mengetahui rancangan Rancangan apa ada Eh Sebab Aku ini mengetahui rancangan Rancangan apa yang ada pada aku Mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan Kecelakaan untuk memberikan Kepadamu Hari depan yang penuh harapan Oh ini Saya ulangi lagi ya Dimana katanya Oh di ini Kalau dalam bahasa Arab itu Oh iya Ini sesuai Yohannes 14 ayat 27 Guru Tidak Velo Lera'ah Latet Lakhem Aharit Fetikfah Masya Allah Gimana Ini yang dise Berarti Islam Ini Guru Kalau kita Ini ada Ini ada Kaitannya Guru Sama ini ya Teman-teman ya Yohannes 14 Ayat ke-27 Berarti Dinubuatkan Islam Ini sama ya Ini sama Dengan ini Guru Shalom Ani Masyir Lahem Et Shlomi Et Islami Et Shlomi Ani Ani Noten Lahem Lohed Direk Shaha Olam Noten Ani Noten Lahem Alna Yehad Lebah Khem Fe Al Yira Sama Sama Dengan Ini Oke Jadi Kita Tidak Perlu Khawatir Tentang Islam Itu Islam Itu Memang Sudah Dinubuatkan Baik Di Al-Quran Maupun Di Kitab Mereka Perjanjian Lama Perjanjian Baru Jadi Umat Islam Itu Kalau ada Kemudian Penghujat Penghujat Kayak Begitu Ya Anggap Saja Mereka Memang Rendah Sebagaimana Yang Al-Quran Katakan Mereka Ini Orang-orang Kafir Ini Memang Adalah Penolong Penolong Setan Untuk Menyesatkan Manusia Kan Gitu Ya Benar Ya Kafir Ini Adalah Membantu Kemudian Iblis Untuk Menyesatkan Manusia Jadi Kalau ada Penghujat Kayak Setadi Itu Kalau Di Komal Kita Itu Kan Kita Gak Pernah Kemudian Membuli Tamu Kita Dantang Dimana Tamu Kita Dari Oten Ini Kemudian Tidak Memahami Kitab Mereka Tanpa Dasar Pijakan Yang Jelas Kita Tidak Membuli Tetapi Kita Hanya Meluruskan Dan Menyadarkan Kalau Mereka Membuli Islam Islam Yang Awam Yang Masuk Ketempat Mereka Yang Tidak Paham Betul Tentang Kaida Islam Itu Seperti Apa Nah Itulah Yang Membedakan Kita Makanya Al-Quran Itu Sudah Menyatakan Bahwasanya Mereka Ini Adalah Penolong Dan Teman Mereka 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 Bersudara Dengan Dengan Setan Dan Mereka Tidak Akan Berhenti Untuk Menyesatkan Manusia Kerjaan Mereka Menyesatkan 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 Untung Saja Kita Ada Umat Islam Yang Selalu Membentengi Akidah Umat Supaya Mereka Menyadari Bahwa Sebenarnya Ajaran Para Nabi Itu Adalah Islam Ajaran Yang Diajarkan Pencipta Langit Dan Bumi Yaitu Tadi Iremia 29 Nomor 11 Allah Sudah Merancang Hukum Hukum Ketetapan Ketetapan Dimana Hukum Dan Ketetapan Itu Didatangkan Di Atas Muka Bumi Tujuannya Untuk Mendamaikan Dan Mesejahterakan Manusia Itulah Yang Disebut Islam Shalom Seperti Itu Teman Teman Sekalian Jadi Sebisa Mungkin Ya Kita Hadir Di Tengah Tengah Saudara Saudara Kita Islam Ini Bukan Menjadi Oknum Atau Manusia Yang Membuat Mereka Gelisah Tetapi Kehadiran Kita Adalah Sebagai Orang Yang Ditunggu Tunggu Umat Untuk Menyuarakan Kemudian Kebenaran Islam Itu Karena Salah Satu Tujuan Api Didirikan Itu Adalah Meluruskan Segala Hal Terkait Dengan Islam Yang Diartikan Dengan Salah Dengan Tujuan Untuk Menyesatkan Itu Salah Satu Tujuan Api Itu Dibentuk Kemudian Tujuan Yang Lain Adalah Merangkul Seluruh Elemen Umat Islam Apapun Mereka Dimanapun Mereka Seperti Apapun Keadaan Mereka Seterata Apapun Pendidikannya Untuk Kemudian Satu Komando Di Dalam Memahami Tentang Islam Ini Itu Harus Dipahami Sehingga Teman-teman Yang Belum Bergabung Di Api Agar Supaya Tidak Berjuang Sendiri Yuk Saya Saya Sebagai Ketua Pembina Mengajak Umat Islam Kemudian Untuk Satu Kesatuan Kita Di Dalam Payung Apologet Islam Indonesia Kenapa Harus Ada Apologet Islam Indonesia Karena Kalau Orang Berbicara Mengenai Bisnis Kita Sudah Ada Pemerintah Yang Mengatur Itu Semua Kalau Kita Berbicara Mengenai Pendidikan Pemerintah Kita Yang Kita Cintai Juga Memiliki Lembaga Yang Mengatur Itu Berbicara Mengenai Agama Pemerintah Juga Ada Lembaga Untuk Mengatur Itu Tapi Berbicara Mengenai Perbandingan Agama Mengenai Perbandingan Agama Kita Lah Umat Islam Ini Yang Harus Mengambil Bagian Demi Untuk Menjelaskan Kepada Manusia Indonesia Seperti Apa Kedudukan Islam Dan Seperti Apa Kedudukan Daripada Kristen Kenapa Harus Kristen Yang Kita Jelaskan Di Dalam Perbandingan Agama Karena Agama Kristen Ini Satu-satunya Agama Di Luar Islam Yang Tampil Di Nusantara Ini Dengan Pakaian Ke Islam Islaman Kristen Meninggalkan Cangkang Mereka Meninggalkan Ajaran Mereka Yang Asli Kemudian Masuk Di Indonesia Ke Islam Memenangkan Ya Memenangkan Daripada Penduduk Peribumi Agar Mereka Bisa Terkecoh Masuk Ke Agama Kristen Yang Sejatinya Mereka Ini Adalah Ajaran Anemisme Penyembah Roh Seperti Itu Teman-teman Sekalian Jadi Jangan Sungkan Jangan Segan Untuk Daftarkan Diri Ke Api Biar Anda Tidak Seperti Domba Yang Dengan Mudah Diterkam Oleh Serigala Serigala Kalau Kita Bersatu Maka Kita Laksana Singa Yang Akan Ditakuti Oleh Serigala Mereka Tidak Akan Mampu Kemudian Menampilkan Diri Mereka Di Depan Umum Kecuali Dengan Satu Modal Menghujat Saja Kalau Mau Mengkaji Islam Secara Jujur Mereka Tidak Mampu Kenapa Membaca Kitab Suci Umat Islam Mereka Tidak Punya Daya Mereka Tidak Mampu Untuk Membaca Kitab Suci Kita Maka Itulah Kemudian Kita Menyadarkan Mereka Agar Mereka Ini Tidak Selamanya Menjadi Ini Menjadi Serigala Kita Sedarkan Mereka Supaya Mereka Itu Bisa Sadar Bahwa Agama Yang Mereka Anud Itu Agama Penjaja Barang Siapa Yang Mengikuti Agama Penjaja Maka Tabiat Pasti Mental Penjaja Demikian Halo Pak Ustadz Ya Disini Ustadz kami Belum Belum Datang Ustadz kami Belum Ada Oh ya Berarti Pak Jumah Halo Ya Panggil Saja Saya Bang Zuma Malaikat Maut Yang Sangat Ditakuti Oleh Kaum Kafir Anjah Iya Sangat Saking Saking Takut Saking Takutnya Tuh Orang Orang Kafir Mereka Tidak Berani Ditanyain Mereka Hanya Bisa Lanjut Perdebatan Kita Belum Selesai Apa Temanya Aku Jangan Jangan Panik Tadi Malam Oke Yang Penting Kamu Itu Bisa Dua Arah Kalau Satu Arah Yang Penting Gini Pak Ustadz Satu Arah Kamu Masjid Pak Ustadz Bertanya Punyaku Belum Selesai Pak Ustadz Enggak Bisa Karena Kalau Sudah Selesai Kamu Kabur Aku Sudah Pengalaman Kamu Begitu Satu Satu Pertanyaan Laki-laki Dari Kalau Begitu Satu Satu Pertanyaan Kalau Satu Pertanyaan Saya Layani Gimana Kamu Satu Pertanyaan Setelah Saya Jawab Pertanyaan Setelah Saya Jawab Pertanyaan Anda Saya Lagi Yang Balik Bertanya Gimana Pertanyaan Sesuai Fakta Yang Ada Loh Enggak Bisa Gitu Itu Jawaban Saya Gitu Anda Mau Saya Harus Memuaskan Anda Satu lagi Gimana Turunkan Aja Ini Lagi 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 Masalah Masalah Anda Tidak Mau Berdiskusi Anda Tidak Mau Berdiskusi Masalah Gini Mampus Kau Kegereja Sana Kau Urut Kau Punya Paha Itu Supaya Kau Kuat Berdiri Bisa Kalau Kamu Itu Mau Berdiskusi Kamu Bertanya Habis Bertanya Saya Menjawab Habis Saya Menjawab Saya Bertanya Jangan Kau Pakai Trik Gereja Trik Gereja Itu Jemaat Bertanya Setelah Dijawab Tidak Mau Lagi Ditanyai Oke Kalau Mau Berdiskusi Mari Kita Jujur Jujuran Pertanyaan Yang Tersulit Silahkan Kau Tanyakan Kepada Saya Saya Pasti Jawab Kalaupun Saya Tidak Mengerti Akan Pertanyaan Sudara Saya Tanya Tanya Kepada Guru Saya Untuk Menjawab Di Kemudian Hari Tidak Perlu Saya Takutkan Yang Masalah Di Sini Adalah Anda Yang Tidak Mau Ditanyai Tidak Pernah Mau Ditanyai Itu Masalahnya Dan Pengalaman Pengalaman Saya Dengan Sudara Setan Ini Hanya Menghujat Pertanyaannya Menghujat Menertawakan Dan Seterusnya Kalau Mau berdiskusi Dengan Baik Anda Bertanya Saya Menjawab Habis itu Saya Balik Bertanya Anda Menjawab Habis itu Anda Lagi Bertanya Saya Menjawab Tapi Kalau Anda Ingin Mengembangkan Diskusi Pakai Timer Kita Tentukan Temanya Apa Pakai Timer Satu Satu Menit Aja Atau Dua Menit Maksimal Gimana Kalau Masih Mau Kalau Mau Dengan Ini Silahkan Naik Anda Bertanya Duluan Coba Hose Dinaikkan Lagi Setan Tadi Nah Gimana Gini 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 Gimana Gimana Aku Kalau Bertanya Pak Ustaz Jawab Tidak Sesuai Apa Yang Ada Ya Saya Banta Belum Sesuai Ini Belum Habis Yang Menilai Sesuai Tidak Sesuai Anda Atau Saya Aku Kan Nanya Nih Ya Ustaz Jawab Tunggu 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 Anda Bertanya Tentang Islam Oke Aku Bertanya Sabar Dulu Hei Diam Dulu Siap Salah Anda Bertanya Tentang Islam Saya Menjawab Kapasitas Saya Menjawab Keilmuan Islam Karena Yang Tau Quran Saya Bukan Anda Begitu Begitu Anda Sudah Menerima Jawaban Saya Anda Suka Ataupun Anda Tidak Suka Itu Derita Anda Masalahnya Anda Buta Tentang Al-Quran Jadi Saya Mau Menerangkan Sampai Seperti Apapun Anda Tidak Akan Paham Karena Anda Buta Al-Quran Gitu Nah Sedangkan Saya Melek Bibel Kalau Saya Sudah Menjelaskan Anda Terima Catat Habis Itu Saya Balik Bertanya Anda Jelaskan Nah Nanti Setelah Sesi Kedua Apa Yang Anda Belum Pahami Dari Jawaban Saya Yang Pertama Tanyakan Lagi Begitu Jangan Anda Bertanya 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 Terus Karena Anda Merasa Pintar Disini Saya Hampir Saya Hampir Tiap Malam Saya Apa Apa Yang Kamu Jawabkan Itu Sudah Salah Salah Berarti Anda Kalau Begitu Berarti Anda Lebih Tau Quran Dari Saya Karena Al-Quran Salah Juga Oke Kalau Begitu Tolong Bacakan Al-Quran Oke Boleh Tidak Nanti Ketika Anda Bertanya Tentang Al-Quran Anda Bacakan Al-Quran Boleh Enggak Gini Pak Ustadz Al-Quran Itu Sudah Tertulis Terjemah Terjemah Kamu Ditertawakan Sama Matis Sekarang Begini Sekarang Begini Sekarang Begini Kamu Tahu Tidak Pintu Utama Untuk Mengetahui Isi Al-Quran Itu Apa Yang Harus Dipunya Dulu Pak Ustadz Biar Lebih Sopan Aku Bang Bang Suma Bang Suma Bang Suma 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 Perempuan Kita Laki Laki Oke Oke Sekarang Kalau Anda Mengatakan Al-Quran Dan Penjelasan Saya Salah Berarti Anda Lebih Paham Daripada Saya Berbicara Mengenai Inti Berarti Anda Lebih Paham Daripada Isi Quran Daripada Saya Kalau Begitu Saya Yang Harus Bertanya Saya Berarti Yang Harus Bertanya Tentang Al-Quran Kalau Gitu Kalau Gimana Bertanya Kalau Ini Sudah Selesai Sudah Kelar Enggak Saya Bertanya Al-Quran Ke Kamu Saya Bertanya Al-Quran Ke Kamu Karena Saya Tahu Jawaban Apapun Yang Saya Berikan Pasti Salah Menurut Maka Saya Bertanya Tidak Oke Berudah Oke Saya Belang Nyata Oke Silah Nyata Ya Saya Belang Tidak Nyata Gini Satane Kalau Al-Quran Salah Kenapa Para Homok Homok Datangnya Dari Agamanya Yesus Kenapa Gini Kenapa Penyakit HIV Datangnya Dari Agamanya Yesus Kenapa Ada Salah Ada Di Jawa Ada Salah Satu Ayat Tertulis Allah Itu Tidak Berbentuk Dan Tidak Serupa Dengan Apapun Nah Itu Salah Nah Terus Kenapa Iya Kenapa Tuhan Yang Berbentuk Menyebabkan Penyakit HIV Di Amerika Kenapa Kenapa Coba Eh Dijawab Itu Tuhan Yang Mempunyai Bentuk Dan Mempunyai Kelamin Kenapa Menyebabkan Penyakit HIV Di Amerika Dijawab Aku Disini Bertanya Aku Disini Tuhan Kami Tidak Tidak Mempunyai Kelamin Seperti Tuhan Kalian Tuhan Kalian Ada Penis Kenapa Penis Tersebut Menyebabkan Penyakit HIV Di Amerika Kenapa Kenapa Coba Udah Aku Sama Jum'ah Jangan Sampai Mas Jum'ah 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 Jangan Nah Sekarang Biar Aku Ngejar Ngejar Kamu Meluluk Rader Eh Pak Ustad Bukan Kamu Kejar Saya Kamu Bukan Kejar Saya Kamu Tidak Punya Alat Di Kepalamu Untuk Menerima Penjelasan Saya Aku Makan Menerima Kalau Itu Itu Nyata Dan Ada Kalau Maksudnya Ada Maksudnya Kamu Imanya Dengarkan Saya Dengarkan Saya Dengarkan Saya Kamu Maunya Tuhan Kami Itu Seperti Tuhan Mugitu Mas Sesuai Fakta Sesuai Fakta Yang Ada Faktanya Seperti Apa Faktanya Seperti Yang Yang Kamu Mau Tuhan Kalau Sesuatu Langsung Dihajar Gini Langsung Aja Bisa Masalahnya Dia Ganti-ganti Bicara De Jangan Ajarin Saya Ini Manusia Namanya Juga Setan Setan Dini Itu Langsung Siksa 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 Pertanyaan Kita Bisa Dia Mau Jawab Dia Bisa Jawab Dia Nggak Mau Jawab Pertanyaan Bisa Nggak Mau Tidur Aduh 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 Bisa 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 Diskusi Baik Baik Orang Ini Teman Pak Ustadz Juma Aku Santai Ini Aku Juga Santai Santai Apa Coba Tidak Berbentuk Tuhan Yang Ada Kelabin Itu Benar Tuhan Punya Penis Itu Benar Aku Ini Sekarang Tunjukkan Mujizat Apa Yang Dikeluarkan Oleh Penis Tuhan Yesus Silahkan Silahkan Kita Malah Adung Mulut Disini Belum Bukan Adung Mulut Itu Yang Lu Mau Kan Aku Ini Gue Ikuti Cara Lu Ini Gue Ikuti Cara Lu Allah Yang Ada Penis Itu Benar Sekarang Gue Tanya Penis Tuhan Lu Berbentuk Apa Silahkan Ya Ini Gue Udah Santai Banget Loh Gue Udah Mengosongkan Diri Ini Loh Dialog Ini Gue Udah Menjadi Manusia Ini Dalam Berdialog Sekarang Dijawab Tuhan Lu Yang Berkelamin Ini Itu Benar Artinya Kalau Tuhan Ada Kelabin Itu Benar Harus Jujur Bangga Aku Ada Ada Urusan Sama Yesus Karena Buat Buat Kami Kau Bus Kami Bingung Kenapa Tuhan Kok Ada Penis Nya Gitu Oke Kita Lihat Ini 3000 Ini 3000 Orang Yang Tonton Oke Kita Ikuti Maunya Satu Sesi Kita Buktikan Satu Sesi Silahkan Kamu Bertanya Silahkan Kamu Bertanya Habis Kamu Bertanya Saya Balik Nanya Oke Silahkan Ya Kalau Udah Kelar Ya Enggak Bisa Gitu Kenapa Harus Kelar Harus Kelar Kalau Begitu Saya Duluan Bertanya Sampai Kelar Sesuatu Kalau Begitu Saya Dulu Yang Bertanya Sampai Kelar Kalau Begitu Saya Dulu Yang Bertanya Sampai Kelar Karena Selama Ini Kamu Terus Yang Bertanya Sekarang Saya Yang Bertanya Samamu Tuhan Itu Ada Tuhan Itu Ada Karena Bisa Dilihat Pertanyaan Saya Nonot Tuhan Mu Itu Untuk Apa Jawab Pak Ustadz Aku Datang Untuk Bertanya Tuhan Mu Ada Nonot Ya Ada Pertanyaan Saya Nonot Untuk Tuhan Mu Itu Untuk Apa Jawab Gini Pak Ustadz Gak Usah Begini Jawab Pertanyaan Saya Sampai Tuntas Di Tiktok Nonot Tuhan Mu Itu Untuk Apa Tuhan Mu Adakan Karena Kamu Mengatakan Yang Dikatakan Ada Itu Berbentuk Aku Kalau Yang Kamu Maksud Berbentuk Itu Baru Dikatakan Ada Sekarang Saya Tanya Tuhan Mu Yang Ada Itu Yang Kamu Andalkan Itu Untuk Apa Nonot Nya Itu Ada Jawab Pak Ustadz Aku Satu Aja Tidak Usah Sampai Tuntas Jawab Aja Apa Tujuan Dan Fungsi Nonot Bagi Tuhan Mu Jawab Tentang Allah Siapa Tahu Aku Dapat Tidak Bisa Tuhanku Tidak Mewujud Seperti Tuhan Mewujud Seperti Manusia Saya Tanya Tuhan Mu Ada Karena Dia Menjadi Manusia Apa Tujuannya Tuhan Mu Punya Nonot Jawab Pak Ustadz Kalau Allah Kalian Nonton Ini Sama Teman Teman Yang Di Atas Ini Sesuatu Yang Tidak Ada Tidak Serupa Dengan Apapun Apakah Itu Ada Oke Tidak Ada Bagimu Ada Bagi Saya Sekarang Giliran Saya Bertanya Sesuatu Yang Dipotong Itu Berarti Ada Sekarang Pertanyaan Saya Dengarkan Apa Fungsinya Nonot Tuhan Mu Jawab Mempus Kau Pak Ustadz Tidak Kalau Sesuatu Tidak Tuhan Mu Ada Dia Punya Nonot Jawab Pertanyaan Saya Untuk Apa Nonot Tuhan Mu Adakan Iya Sekarang Giliran Saya Untuk Apa Nonot Tuhan Mu Berapa Panjang Jembut Tuhan Mu Berapa Banyak Murat Murat Nol Tuhan Mu Ketika Kau Ketak Tuhan Maha Besar Berapa Besar Dan Berapa Panjang Tuhan Mu Bagaimana Cara Nonot Tuhan Mu Bisa Dilemas Kalau Ereksi 501 Mimpi Basah Atau Dia Mencambuli Manusia Di sampingnya Jawab Pak Ustadz Istighfar Istighfar Kamu Kamu Yang Bertolak Datang Karena Tuhan Mu Bernama Tidak Berhati Memang Ada Tetapi Tuhan Tidak 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 Dilihat Baus Ereksi Tuhan Musa Istan Tidak Istighfar Karena nonotnya ada, pertanyaan saya, apa fungsi nonot bagi Tuhanmu? Jawab, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ujuh, delapan, sembilan, sepuluh, turunkan. Turunkan anak latnat ini, turunkan anak setan, turunkan. Terima kasih, host. Kasih mau aku datang besok. Ini orang gila. Orang gila ini. Orang gila. Dia mau Tuhan kita itu ada dan diartikan seperti Tuhannya. Yang dimaksud ada itu dikandung di rahim, kemudian dilahirkan, habis itu diceboin, donotnya dipotong, dinetein. Dia maunya kayak gitu, baru dianggap ada. Makanya dia nggak mau ditanya. Lalu triknya adalah, aku dulu yang bertanya, sampai tuntas. Dasar setan. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Daripada nggak ada otan. Eh ini otan ya, Martin ya. Pak Martin Luther. Wah ini pendiri agama Kristen baru ini. Protestan. Iya. Pendiri protestan berarti, Pak Martin. Ya, sahabat-sahabat sekalian. Sedikit kita menjelaskan tentang bagaimana sih Tuhannya umat Islam itu ya. Dan bagaimana ka'idah kemudian umat Islam itu memahami tentang Tuhan. Yang mereka sembah, yang umat Islam itu sembah. Jadi kalau dikatakan bahwasannya kita umat Islam itu berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, Allah cukup memberikan tanda-tanda akan keberadaan dirinya. Begitu diterangkan di dalam Al-Quran Surah Fusilat. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi ampusihim. Jadi Allah menunjukkan keberadaan dirinya dengan cara memberikan akal kepada kita untuk mendeteksi bahwa pencipta langit dan bumi itu ada. Kalau sekiranya kita menginginkan keinginan ajaran-ajaran paganisme, ajaran pagan itu kan mempertuhankan makhluk atau benda, benda mati dan seterusnya. Karena mereka selalu mengatakan Tuhan itu harus ada dan ukuran ada itu menurut mereka adalah apa yang bisa mereka lihat. Sama seperti orang-orang jahil saman batu. Mereka selalu menginginkan Tuhan itu ada dengan cara ya harus membentuk Tuhan itu. Orang-orang Quraish ditanya sebelum Islam itu disempurnakan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang menciptakan ini semua? Mereka akan menyebut Allah. Ini bukan berhala kalian. Ya itu berhala saya. Ini Tuhan sembahamu yang menciptakan langit dan bumi? Bukan. Tapi kenapa kau sembah? Ya kami tidak bisa melihat Tuhan kami. Maka kami menyembah Tuhan kami melalui perantaraan patung-patung ini. Seperti itu yang kita lihat hari ini juga ada di tengah-tengah kita. Jadi Tuhannya tidak bisa dilihat maka dia nusul ke bumi. Al-Quran menjelaskan kepada kita para sahabat bahwasannya Allah pencipta langit dan bumi itu menyatakan keberadaannya pada diri kita. Ini sudah sering saya sampaikan. Kemudian tugas para apologet itu apa? Mengajarkan kepada orang-orang untuk memberi peringatan. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau. Yang mau saja. Yang mau mengikuti peringatan. Dan yang takut kepada Tuhan yang maha pengasih. Walaupun mereka tidak melihatnya. Jadi ketika kita menyampaikan tentang Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Orang-orang yang tidak berfungsi akalnya akan mencari mana Allah itu. Mana Tuhan yang kalian sampaikan. Tapi kemudian orang yang akalnya berfungsi. Akan menyadari bahwa Allah yang disembah umat Islam itu tidak makhluk. Bukan makhluk. Sehingga bisa ditunjukkan layaknya manusia. Mana Bang Suma? Ditunjukkan itu Bang Suma. Mana Bang Ariesto? Ditunjukkan itu Ariesto. Mana Bang Ardiansa itu? Ardiansa. Mana kemudian Yonatan Nandar? Itu Yonatan Nandar. Bunda Rahma itu orangnya. Bisa ditunjukkan, bisa dilihat. Kenapa? Karena makhluk. Ada? Ada. Nah sedangkan Allah bagaimana? Allah tidak bisa kemudian ditunjukkan selayaknya makhluk. Makanya Allah menunjuk umat Islam itu. Untuk memberi peringatan. Anda mau menyembah kepada Allah silahkan. Anda tidak mau menyembah kepada Allah juga. Tak apa. Tapi pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita hanya bertugas memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan itu. Dan yang takut kepada Tuhan yang maha pengasih meskipun mereka tidak melihat Allah tersebut secara wujud. Maka berilah peringatan dan kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Jadi kita hanya memberikan peringatan saja. Umat Islam ketika ditanyai, tunjukkan Tuhan itu mana? Aku mau tahu. Yang tidak bisa kita tunjukkan. Karena yang diminta untuk ditunjukkan ini adalah mencipta kita. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa kita mencipta? Ketika kita menunjukkan objek, maka objek itu pasti ciptaan. Pasti ciptaan. Karena itulah kita tidak bisa. Al-Quran mengatakan Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka. Mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi Tuhan yang kita sembah itu tidak terlihat oleh kita. Tidak terlihat. Jadi bagaimana mungkin kita mau mengada-ngada? Bagaimana mungkin kemudian kita mau menduga-duga? Tidak bisa, tidak boleh. Karena Tuhan kita itu tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan apapun. Maka kita tidak akan mungkin menyatakan Oh Tuhan saya seperti ini. Tuhan saya begini modelnya. Dia begini begitu dan seterusnya tidak bisa. Umat Islam tidak bisa seperti itu. Allah memberikan petunjuk kepada kita umat Islam. Kita hanya memberi petunjuk kepada mereka. Bahwa ya Tuhan itu tidak bisa dilihat secara kasat mata. Tetapi Tuhan, Allah dalam hal ini bisa kita rasakan keberadaannya. Nah itulah kaedah di dalam acara agama Islam. Pinalnya di situ, Allah tidak bisa dilihat tetapi Allah itu ada. Manis tidak bisa dilihat tetapi manis itu ada. Akal tidak bisa dilihat tetapi akal itu ada. Pahit tidak bisa dilihat tetapi pahit itu ada. Itulah gambaran daripada ketidakberdayaan manusia. Manusia bisa merasakan tapi tidak bisa melihat. Kenapa? Karena pada diri manusia ada keterbatasan. Kalau ada kemudian manusia tidak ada batasnya dengan Tuhannya. Percayalah itu bukan Tuhan. Tetapi manusia yang dianggap Tuhan. Demikian. Luar biasa. Saya boleh menambahkan? Silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Menarik. Apa yang disampaikan oleh Guru Dazuma. Sebagai orang yang pernah bertanya seperti pertanyaan teman-teman Kristen. Saya izin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Guru Dazuma. Di dalam Islam itu. Di dalam Al-Quran jelas. Allah kemudian memberikan informasi kepada kita bahwa sang pencipta itu dikenali melalui ciptaannya. Sehingga kemudian sang pencipta itu ada. Nah, saya coba mau menjawab ya pertanyaan teman-teman Kristen yang. Mana Allah itu? Orang Islam itu orang paling bodoh. Karena mereka tidak melihat Tuhannya. Tidak tahu di mana Tuhannya. Bentuknya seperti apa. Mereka tuh tunggang-tungging sembah. Nah, ini yang selalu dipertanyakan oleh teman-teman kita. Tuhannya sih sederhana. Kalau konteksnya kita lihat baru kita percaya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kepada teman-teman di sini dan semuanya. Siapa yang pernah melihat bentuk udara? Apa warna udara itu? Siapa manusia di bumi ini yang pernah melihat udara? Ada tidak? Tidak ada yang pernah melihat udara itu bentuknya seperti apa. Warnanya seperti apa. Terus pertanyaannya. Kenapa kalian percaya bahwa udara itu ada? Kalau konteksnya melihat. Siapa yang bisa jawab pertanyaan? Kenapa kalian percaya udara itu ada? Sementara kalian tidak pernah lihat. Nah, Islam menyuguhkan sebuah informasi tentang ketuhanan. Kalau ciptaannya tidak pernah kita lihat bentuk dan warnanya seperti apa tetapi kita percaya ada bagaimana mungkin dengan yang menciptakan. Sederhana. Siapa pernah melihat Malaikat? Orang Kristen bicara Malaikat. Islam bicara Malaikat. Siapa yang pernah melihat? Tidak pernah. Saya pernah. Saya pernah kok. Ya sudah. Intinya itu saja dari saya. Saya pernah melihat. Ya, ya. Nanti dikembangkan dengan Guru Nda Juma. Saya hanya menambahkan. Kalau ciptaannya saja kita tidak pernah lihat. Apa istimewaannya? Kita tidak pernah lihat. Ya, saya stand by lagi. Diskusi santai saja Bang ya. Bang Adrianus diskusi yang baik saja ya. Ajaran kasih yang baik-baik saja. Silahkan. Tapi tunggu. Coba saya kejar. Seperti apa bentuk Malaikat itu? Pak Adrianus kan pernah melihat Malaikat kan tadi? Tuhan saya juga. Tuhan saya Allah yang hidup. Saya pernah melihat. Malaikat. Di mana? Ya sudah. Melihatnya di mana? Malah saya Allah yang hidup. Allah yang... Alah hidup ke alah mati alah terbang. Anda pernah melihat Malaikat dan Tuhan Anda itu di mana? Dan seperti apa bentuknya? Loh. Saya cukup mengatakan bahwa saya pernah melihat. Sama Bang Yesus. Saya kemarin juga ngopi sama Yesus. Saya pernah melihat. Saya pernah melihat. Saya kemarin ngopi sama Yesus. Saya tanya ke Yesus. Yesus. Adrianus masuk surga peneraka. Kata Yesus. Adrianus masuk neraka gitu katanya. Gimana Yesus ini? Aduh. Inilah ketololong kalian. Loh iya saya pernah ketemu kemarin sama Yesus gitu. Bila ini botol. Makanya nggak bisa maju-maju di dunia ini. Tertinggal. Selalu tertinggal kalian. Saya cukup bilang aja. Nggak perlu membuktikan. Intinya saya pernah ketemu gitu aja. Ingat itu. Jangan merasa diri paling benar di dunia ini. Kalian itu botol. Makanya tertinggal. Iya. Iya. Jadi gini ya. Woi. Komunis saja lebih hebat dari kalian. Hindu saja lebih hebat dari kalian. Kalian. Sadar. Pak Andrianus. Nggak usah maki-maki. Pak. Nggak usah maki-maki. Pak. Mas. Saya ngomong kenyataan. Sekarang begini. Begini-gini Bang Andrianus. Gimana saya maki. Kemajuan. Kemajuan apa yang dimiliki. Hei. Suma. Dengerin dulu. Anus. Kenapa? Kenapa ini? Anus. Anda dengerin dulu. Anus. Potol di sini. Anda mengatain kami tertinggal. Itu maki namanya itu. Tolol. Sekarang saya tanya. Pak Andrianus. Kemajuan yang ditemukan di alam semesta ini. Yang berdasarkan kitab anda itu apa? Coba tunggu. Satu saja. Silakan. Anda kan mengatakan lebih hebat dari kami. Nah sekarang. Apa yang menjadi kehebatan umat manusia di atas muka bumi ini. Yang berdasarkan Bible. Silakan. Dibuka Pak. Anda bercerita ke kita. Silakan Pak. Silakan. Anus. Dibuka mic-nya Anus. Anus. Ayo Pak. Jawab Nus. Jangan curang. Saya lagi ngomong di mandi. Curang kalian ini. Silakan anda tunjukkan. Silakan anda tunjukkan. Apa yang ditemukan umat manusia di atas muka bumi ini yang berdasarkan Bible Pak. Silakan. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga menghormati orangnya tunggal. Iya terus apa 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 paedanya. Yang pertama adalah setiap manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus akan masuk surga. Dimana dalilnya. Dimana dalilnya. Yohanes 3.16. Oke kita kita baca Pak. Kalau mati sekarang kau masuk surga penerbangan. Kita kita baca Pak dalilnya. Kita baca. Yohanes 16 berapa? Bagaimana kau masuk surga? Yohanes 16 berapa Pak? Kau mati saat ini? Saya tanya kau. Yohanes 16 berapa Pak? Yang anda baca. Yohanes 3.16. Kau mau masuk surga Pak? Yohanes 3. Yohanes 3.16 itu tidak ada menyembah di situ Pak. Percaya. Jangan anda menerjemahkan, mentafsirkan yang aneh-aneh gitu. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak benasa. Percaya tidak anda kepada Yesus bahwa Yesus itu manusia. Percaya tidak? Jawab. Yesus manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Percaya tidak saudara Andrianus? Percaya tidak saudara Andrianus bahwa Yesus itu manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Percaya tidak? Saya tidak percaya Muhammad. Ingat itu. Kau larinya ke Muhammad. Saya tidak percaya. Supaya kau tahu. Kau larinya ke Muhammad Pak. Apa hebatnya Muhammad dibandingkan Tuhan Yesus? Ini dulu Pak. Ini dulu. Kita selesaikan dulu ini. Apa hebatnya Muhammad dibandingkan Tuhan Yesus? Oke baik. Apakah Muhammad bisa menjamin kau masuk surga? Bisa. Bisa. Bagaimana kau tunjukkan di ayat Qur'anmu? Siapa Muhammad? Bisa Pak bisa. Muhammad al-Rasulullah. Beliau adalah Rasul utusan Allah. Nah sekarang ini kita bahas Yohanda 3 nomor 16. Tunjukkan dikurang kamu. Iya. Tadi sudah ku tunjukkan kan. Muhammad al-Rasulullah. Oh jangan kayak gitu Pak. Terlihat sekali andai itu sangat benci kepada Islam. Santai-santai. Santai-santai nama Anda itu bagus-bagus. Antri anus. Sudah bagus itu. Artinya. Bagi pantatkan. Jadi yang saja tentang Muhammad. Muhammad. Santai-santai. 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 Tapi Muhammad tidak tertulis di dalam Qur'an. Oke baik. Dikatakan bawa. Oke baik. Jangan mau khutbah di sini Pak. Kami umat Islam Pak. Umat yang cerdas. Bukan seperti kalian. Pak Anus. Pak Anus. Pak Anus. Jangan cerama di sini. Jangan khutbah Pak Anus. Pak Anus. Pak Anus. Pak Anus. Jangan khutbah di sini Pak. Pak Anus. Pak Anus. Pak Anus. Jangan karena agama Anda adalah agama penjajah. Anda mau menjajah di komal kami. Jangan Pak Anus. Jangan. Nama Anda sahaja itu lucu. Pantat. Nama kok Pantat. Gimana sih? Nama itu yang pakai otak sedikit Pak. Nama usah Pantat jadikan nama. Aduh gimana Bapak ini ya. Ini. Oke selamat malam semua. Iya malam Pak malam. Malam Pak. Boleh saya bertanya ke saudara-saudara muslim yang ada di sini? Siapa ini? Nathan ya? Iya Nathan. Kamu tanya saya semua. Satria Bajahin. Oke mari kita berdiskusi semua. Baik. 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 Bicarin saya. Saya diciptakan oleh Allah memang untuk meluruskan kalian. Meluruskan mata kalian. Mari kita diskusi. Bicarin saya ya Hos. Mari. Semuanya apa? Kemajian nomor 3771. Coba kamu jelaskan hadits ini buat saya semua. Oh ya Anda bawa lagi. Kenapa di sini dikatakan Rasulullah bersabda. Al-Quran akan datang pada hari kiamat dalam wujud laki-laki yang bermuka pucat. Dan dia akan berkata. Sesungguhnya aku yang membuat kamu tidak tidur pada malam harimu. Dan membuat kamu haus pada siang harimu. Pertanyaan saya. Al-Quran yang datang dengan wujud laki-laki yang bermuka pucat ini. Bagaimana cara dia melampiskan nafsunya? Seperti bertanya-tanya kamu sebelumnya. Oh iya sabar 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 sabar. Silahkan jawab pertanyaan saya. Ibnu Maja dulu. Ibnu Majanya jadi jelasin dulu. Haditsnya. Haditsnya. Hadits Ibnu Maja. Ibnu Maja nomor 3771. Berapa? 3771. 3771. 3771. Oke. Baik. Kalian bisa buka dan kalian baca. Iya. Iya. Baik. Sabar ya bang. Sabar ya. Tapi anda bisa baca kan? Baca aja lah semua. Nggak usah banyak pacot. Kok pacot? Kok emosi? Anda bisa baca? Ya udah baca aja. Kedudukan haditsnya apa itu? Udah baca aja semua. Iya. Saya udah baca. Kedudukan haditsnya ya. Iya baca. Makanya baca-baca. Supaya semua yang dibawa dengar. Ayo baca. Iya. Saya kami sudah baca. Sekarang kedudukan haditsnya. Baca dong. Supaya yang dibawa dengar. Ternyata takut mengungkapkan kebenaran semua. Ada berapa muslim di sini ya. Gampang itu Gurunda. Coba jawab. Coba aku tampilkan dulu Gurunda ya. Aku tampilkan dulu ya. Tampilkan. Ini. Ini memang. Ini ada noise. Makanya. Diperbaiki matanya dulu. Bang Ais. Masih noise. Udah. Udah noise. Masih noise? Nggak. Nggak lagi. Amat. Ibn Majah. 3771. Risto. Ya. 3771. Di sini. Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Seperti orang yang bermuka pucat. Kola Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam. Yaji Ong. Quranu. Yaumal Qiyamah. Aduh. Apa ini? Tunggu. Tunggu. Nah ini kan. Maka dia berkata. Akulah yang telah membuat kamu tidak tidur di malam harimu. Dan membuat haus pada siang harimu. Kita cek di sini sanatnya. Di sini ada warna pink ya. Apa ini warna pink ini teman-teman? Kita cek dulu. Warna pink adalah buruk hafalannya. Kita cek dulu. Siap pembeli ya. Saduk buruk hafalannya. Ialah perawi yang jujur terhadap apa yang diberitakan. Tetapi ia memiliki hafalan yang buruk dan sering keliru dalam periwatennya. Nah makanya saran saya kalau dianugerahkan. Ya tepuk tangan dulu ya teman-teman. Bagus ya. Jadi buruk hafalannya. Woy. Kucluk. Jadi tolak ya adik sini ya. Ditolak ya adik sini ya. Ditolak ya adik sini ya. Ditolak. Ditolak. Oke. Kalau tirimisi 884 gimana? Batu aja asmat akan datang dalam wujud manusia juga. Baik baik. Sekarang Anda tunjukkan sanat seperti tadi. Coba supaya kami tahu kedudukan hadisnya. Silahkan. Iya buka aja trimisi 884. Saya buka kamer ini. Kalian nantiin. Tadi kita sudah bantu. Sekarang giliran kamu menjelaskan sanat matannya dari hadis itu. Silahkan. Dibaca aja makanya. Kok dibaca aja. Emang kami orang gereja. Orang gereja kayak gitu. Kalau di Islam bawah hadis itu harus jelasanatnya. Seperti apa. Mantannya kayak gimana. Iya dibaca aja. Iya dibaca aja. Enggak dibaca aja. Emang bibel. Coba baca. Emang bibel. Senantir besi nomor 884. Dibesarin. Dibesarin beliau host. Dibesarin. Jelasin. Jelasin. Dijelasin ke kita. Jelaskan sanatnya. Jelasin. Jelasin sanatnya. Buka aja. Sunan tirimisi nomor 884. Kamu jelasin. Takut ya kamu jelaskan ke kita. Buka aja. Kalau saya takut saya eenakan suruh kalian buka. Nenek mungkin. Jelaskan haditsnya ke kita. Makanya kalian buka. Bukak itu loh. Seperti kalian juga lihat. Apa itu yang tertulis? Sudah trimisi nomor 884. Sudah beli apa enggak? Kalian buka gitu loh. Gurunda kan satu-satu. itu Gurunda kan dia tanya udah kita jawab sekarang gantian kita tanya Gurunda berarti enggak kita tanya satu pertanyaan saya udah dijawab tadi jangan seluruh hari artian saya nggak bisa jadi 884 udah dijawab tadi batu Hajar Aswad yang datang dengan kedua mata dan bisa untuk perbicara mana ada batu punya mata itu pada hari apa ya sedangkan aku aja nggak punya mata ya kan Natan hahaha kok batu punya mana ada batu punya mata dengan matamu yang disimpan di batu ini mana ada batu punya mata semua sedangkan kamu ada batu punya mata sudah terimaknya kalau saya disuruh Gurunda buka saya yang buka tapi kalau disuruh Gurunda buka saya enggak buka silakan silakan Oke saya buka aplikasi saya biar baik-baik Gurunda dan saya juga anda ada kapasitas untuk ngajarkan bukan orang enggak berakal Iya ini bukan-bukan kapasitas Allah sorry bukan levelnya Gurunda ini sebenarnya ini ya dibaca kalian sok dengerin dulu kucur deh deh dengerin dulu sudah dapet hadits dari salam sama mukha hampir kau jadikan seakan-akan itu sudah benar ini umat Islam coy yang kode tapi bukan gereja lanjutnya lanjut banget kalian siapa diam dulu dimana kalian masuk disini juga gua enggak takut kok perbaiki dulu nanti dari kubur gua juga enggak takut perbaiki dulu matamu jangan kubur nabiku disini nanti kalian bangkit dari kubur lawan gue juga enggak lebih besar kali ini bangkit perlu kalau Allah kesini bersyukur banget ini orang diim dulu diim dulu nggak usah kejang nggak usah kejang Oke silahkan kejangnya cinta minta selama gue berbalas pantul orang ini Rasulullah Shallallahu walaussalam bersabda mengenai hajar aswad demi Allah Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dengan dua mata dan lisan yang dapat berbicara ini pada hari kiamat ya bersaksi bagi siapa saja yang menyentuhnya dengan benar abu isa berkata ini merupakan hadits Hasan jadi ini adalah jawaban bagi inti-inti yang mempermasalahkan batu hajar aswad bisa menghapus dosa karena apa pada zaman pada hari kiamat kelak batu hajar aswad itu akan bersaksi kepada Allah gitu loh bagi siapa saja yang pernah mencium dan juga menyentuhnya yang justru malah kita pertanyakan adalah dia saya 667 tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku di tangannya ada bara ini bara lu ini yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah ia menyentuhkannya kepada mulutku lho jodohan ga ini doa enggak bara ditentukan mulutnya maka kesalahanmu telah dihapung dan dosa matanya oke 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 sekarang giliran saya Dinda Ardiansa dinda Ardiansa giliran kita sekarang sekarang mana ada batu giliran kita giliran kita Ardiansa dinda gimana ceritanya matanya hosnya enggak bekerja soalnya di miut dulu orang ini yosua 24 nomor 27 tunjukkan dinda biar bacakan ke beliau habis itu saya mau bertanya berapa kembali 24 24 24 24 27 gantian kita Natan matamu itu siap gurunda udah matamu rusak kayak gitu ya masih mau hujat silahkan kata yosua kepada seluruh bangsa itu sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita sebab telah didengarnya firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu supaya kamu jangan menyangkal alamu kena dia sekarang pertanyaan saya kepadamu Natan dan batu mana yang punya telinga sampai batu itu bisa mendengarkan dan bersaksi jawab jangan larilah Natan enggak enggak tahu ya apa arti Tugu ya kalian enggak tahu apa arti Tugu kok kok lari Tugu ini berbicara mati Tugu ini berbicara-bicara tentang Tugu air bicara tentang saksi besok bagaimana dengan izinan terima kita udah 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 kamu dengarkan dulu baik-baik sesungguhnya Eben Eben itu batu batu bukan Tugu batu bahasa Ibrahimnya Eben jangan kau makanya kau melihat belajar kamu lihat inilah akan menjadi saksi batu menjadi saksi terhadap kita sebab telah didengarnya punya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita nah gimana sejak ternyata punya mata Eben gimana batu punya mata ini jadi saksi ini batu jadi saksi batu punya mata ini batu itu bicara tentang saksi itu bicara tentang batu Tugu Joshua 24 nomor 27 batu ini akan menjadi saksi nah kalau batu jadi saksi berarti dia punya mata berarti dia punya telinga berarti dia punya mulut dan dia mengatakan sebab telah di dengarnya punya mata sebab telah didengarnya segala firman Tuhan Coba ini data yang kita kasih sama mu ini data sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu nah batu inilah yang akan berbicara apa yang didengarnya apa yang dilihatnya itulah yang akan dipersaksikan nanti tuh baca tuh jawab silahkan jawab-jahkan batu punya mata jangan main-main mute dong jauh-jauh-jauh kalian terhadap disini aja sejak kira-kira takut saya sih ah nomor sebelah tadi di miut terus sejak firman jadi batu sejak kapan batu sejak abad pertama sejak abad pertama punya mata buasanya abad pertama kisah pernah Rasul apa tuh Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan nah ada batanya itu bantu hai 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 mana sih gimana anda ini loh Yesus adalah ini nih Yesus adalah bantu sejak itulah batu punya mata hai 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 ini nih ini kan iya di sini Yesus gunungnya ya jadi sejak Yesus telah menjadi batu nah itu Yesus telah menjadi batu disinilah batu punya mata sekarang pertanyaan saya sejak kapan batu itu punya telinga jawab-jawab saya ganti-ganti ini main miut-miut dari tadi gantian gantian kita gantian sekarang gimana saya berapa muslim di sini saya sendiri kode miut-miut lu berapa negara ini Bapak putra kebanyakan dan lu punya mata natan siap-siap-siapnya kan tak punya mata sejak sudah di jawab-siapnya batu punya mata ini ini jawab ini ini kalian kok takut sekali ini jawabannya kisah para rasul 411 ini juga berapa terpunjang dengan jawabannya punya mata Yesus adalah bantu yang dibuang batu punya mata ini sejak ini sejak ia telah menjadi batu penjuru dan selamat tahu nggak apa itu benar-benar juru korek iya tahu apa selagi juru korek ya ini ianya tahu apa teman-teman juru bukan ini juga bahasa kiasa korek ini Yesus bukan tinggal bahasa kiasa korek ini Yesus bukan korek iya bahasa kiasa korek jangan dengan guncang coba-coba tenangkan dulu roh kudusnya Iya di sini Yesus bukan jawab sejak Yesus telah menjadi batu penjuru anjir pedes enggak tuh gimana otak gimana tapi akhirnya wahai kawan-kawan karisteng kok diem dia dia nangis dia nggak bisa kaget iya kaget ya aduh kasih ya tapi sebetulnya tadi nih cuma main-main terdiri bangkoresi jalan-diri jodok main bangkoresi jalan-jalan Yes Anggi korek takut di sana saya suar eh sorry di hadis ini kok takut di hadis kita kroyok Bapak kita putrar dalam diri lu kita kroyok lah gak bukti diri lu sendiri lu jangan berpengaruh tahu enggak arti batu penjuru korek batu penjuru itu kan batu yang dibuang batu yang enggak kepake itu peserta ini uang ini dibuat bergerimana korek batu yang di luar di korek sampah sampai tahu enggak apa arti di batu penjuru korek ini artinya disini di batu yang dibuang oleh pilih pilih bangunan itu loh itu loh eh jangan terkuncang lho baca Yesus adalah batu yang dibuang batu penjuru artinya apa batu yang dibuang sampah dia dia sampah dituhankan oleh sampah-sampah bekas PKI kan gitu luka 19-40 batu teriak gimana caranya ya ini lah yang turun yang turun dalam tembok ya dari tembok ya ading dari tembok itu nah ini yang luka 19-40 aku berkata kepadamu jika mereka ini diam maka batu ini akan berteriak emang batu punya mulut gimana itu tapi Ustaz Sugih burundazuma tadi hadis yang dia bawakan bahkan apa namanya batu Hajar Aswad itu memiliki dua mata ya Gurundaya di-di-di gimana dia punya dua mata berarti kan punya dua mata berarti lebih lebih sempurna ya Gurunda daripada ghabang salbar Maka engkau malam Pak ke mówi yang ada penisnya kayak Yesus and besoknya dan cok Дени Coba coba tanya coklah kasih deskesinya Yang dilakukan penisnya Yesus apa overwhelmed Jangan-jangan diskusi kayak gitu, gini aja Apa mujizat yang keluar dari sana, pengen tau gue Enggak bagus lah, ini dikasih diskusi kayak gini aja Lian, kau tentukan topik Kalau perlu pake timer Ya lu diskusi aja sama Bang Jumat lah Ya, diskusi santun, pake data Setuju ya Daripada hujat-hujatan kayak gitu Nanti kalau kau mengujak, bebel lu mau menjadi batu sandungan loh Kayak tadi kan, kasihan juga kamu Oke, kamu mau menguasai topik apa? Hadis Oke Lian, kamu menguasai kalian main miut kok Enggak gini aja, kamu menguasai topik apa? Terus, dengerin dulu Kamu menguasai topik apa? Mantap, main miut terus Kepanasan mereka Ini suaramu aja campreng begini bro Aduh Ngomong-ngomong, kasihan Eh, 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 ada dokter matasan rumah Kalau operasi mata, aku membayarkan Kabur dia Ya, dikitab mereka itu kan Sudah sangat jelas ya Bahwa Batu itu akan menjadi saksi Orang-orang ini memang orang yang tidak pernah Belajar bibel secara mendalam Nah, sedangkan Di dalam kitab mereka diterangkan Yesus adalah batu Yesus punya mata Lalu di dalam masmur Masmur 18 ya Masmur 18 nomor 2 Tuhan adalah bukit batu Jadi Tuhan itu bukit batu katanya Lalu kemudian Kalau dikatakan Elohim gunung batu Nah, berarti Elohim itu batu kan Definisinya kan gitu tuh Sementara di 1 Samuel 16 nomor 7 Tuhan yang batu tadi ini Melihat Manusia Berarti dia punya mata Kan gitu Yang ditanyakan tadi mata ya Iya kan Nah, sedangkan Sedangkan Yang kita uraikan di dalam kitabnya mereka Eh, kitabnya mereka jelas Di kisah para Pewarta 4.11 Yesus adalah gunung batu Yang dibuang oleh tukang bangunan Iya kan Nah, berarti dia batu Punya mata enggak Yesus? Punya mata Betul tuh di Indah Kores Sejak kapan mak Batu itu punya mata Sejak-sejak Yesus ada Jadi batu yang dibuang Maka Yesus itu adalah Batu yang bermata Nah, tadi Hajar Aswad ingin dihujat Sedangkan Yosua 24 27 Ternyata betul Tuhan Batu itulah yang akan menjadi saksi nanti Masya Allah Lanjut Yang lain Silahkan teman-teman Makasih sahabat-sahabat yang Berbagi gift Masya Allah Luar biasa Untuk semua Silahkan-silahkan Dinda Kores Kalau ada yang ingin disampaikan Atau yang lain Ahi Sugi Enggak Gini Tadi Dia Dia itu gini Bang Cuma Dia memaksakan Sebagaimana yang tertulis Sejak kapan Batu itu punya mata Kan gitu Mestinya Dia Oh saya bertanya ini Umat muslim ini Tidak bisa menjawab Ini Enggak mungkin Batu punya mata Begitu Ternyata 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 Dan ternyata Tadi bebelnya juga Dia gak pernah baca Jatunya loyok Itu sih intinya tadi Saya denger Lemas Langsung Dia Langsung Dia Tadi Itu Ngompol Lewat kuping Lih Kok bisa Ngompol Lewat kuping Ini yang satu Mesti Tanda-tanda kabur Agama Agama Peninggalan Penjajah Ane-ane Sejak kapan Batu punya mata Gitu bertanya Otak lu Dimana Ketika Tuhan Ada di rahim Manusia Otak Dimana Gimana Cara berpikir Mau So Logika Tapi Tuhannya Keluar dari Vagina Waduh Pantun Jadi Kalau Batu itu Menjadi Saksi Emang Kenapa Kalau Terjadi Begitu Gitu Ada Masalah Apa Sih Yang Gak Bisa Terjadi Kalau Allah Menghendaki Kan Gitu Giliran Dia Ditanya Gak Bisa Jawab Kan Tuhan Maha Kuasa Tuhan Ada Dimana Mana Gitu Ya Terus Kedua Kedua Tadi Saya Paling Gak Enak Dengernya Dia Menghujat Ini Malam Kok Banyak Sekali Hujatannya Selalu Menyerang Kepada Nabi Kita Gitu Itu Tandanya Gurunda Dan Api Sukses Menginjili Kebenaran Yang Ada Betul Itu Pak Andi Makanya Yang Ada Diluar Sana Cuma Menghujat Saja Padahal Mestinya Dia Kalau Dia Berakal Sehat Bagaimana Dia Bisa Bernafas Legah Di Republik Ini Hidup Tentram Di Republik Ini Karena Siapa Ya Karena Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Umat Islam Yang Mengusir Para Pembawa Bible Itu Nusantara Nggak Bisa Dibayangkan Coba Kalau Apa Kira-kira Yang Terjadi Kalau Sebaliknya Yang Membawa Bible Itu Yang Berkuasa Indonesia Tidak Bakal Merdeka Misalnya Contoh Amit Amit Kira-kira Apa Yang Terjadi Terjadilah Sebagaimana Yang Ada Di Luar Negeri Di Dalam Gereja Terjadi Perkawinan Jeruk Makan Jeruk Moral Sudah Habis Semua Ya 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 Pasti Pasti Coba Lihat Bagaimana Negara Itu Yang Pernah Memenjajah Republik Ini Apa Yang Terjadi Di Sana Punya Moral Nggak Mereka Tadi Dia Nanya Mana Hebat Yesus Sama Nabi Muhammad Hebat Nabi Muhammad Nabi Muhammad Itu Melamar Siti Khotijah Itu Maharnya Itu 20 Ekor Unta Nah Coba Yesus Butuh Klede Satu Aja Nyolong Mana Lebih Hebat Nyuruh Muridnya Nyolong Klede Dulu Satu Terus Nabi Muhammad Mengislamkan Ratusan Ribu Orang Di Mekah Ya Di Madinah Di Mekah Sekarang Siapa Yang Pernah Dibaptis Yesus Satu Orang Aja Mana Lebih Hebat Lebih Hebat Nabi Muhammad Nabi Muhammad Raja Di Raja Dia Sampai Sekarang Peraturannya Masih Diikuti Siapapun Yang Tidak Mengikuti Peraturan Rasulullah Siapapun Dia Raja Sehebat Apapun Dia Maka Dia Jatuhnya Adalah Raja Kafir Sekarang Saya Tanya Peraturan Diikuti oleh Raja Raja Atau Pemimpin Pemimpin Dunia Ini Sekarang Siapa Tunjuk Pada Saya Siapa Peraturan Yesus Mana Yang Bisa Dipakai Untuk Kenegaraan Untuk Berbangsa Coba Lihat Peraturan Nabi Muhammad Dipakai Banyak Negara 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 Islam Memakai Aturan Aturan Rasulullah Bahkan Indonesia Ini Seandainya Jokowi Mengikuti Peraturan Rasulullah Dia Jadi Presiden Kafir Nabi Muhammad Adalah Raja Diraja Hebat Nabi Muhammad Yesus Apa Serigala Punya Liak Burung Punya Sangkar Tapi Anak Manusia Mau Meletakkan Kepala Saja Tidak Punya Tempat Kere Perang Jual Jubah Apa Hebatnya Sabar Pakdeh Sabar Ini Kalau Hebat Tidak Apa Hebatnya Coba Kita Sampai Dulu Pakdeh Izin Ini Ada Tukus Silahkan Dibuka Tukus Atau Ini Daftali Malam Ini Host Orang Kristen Apa Orang Islam Tanya Saya Alhamdulillah Islam Oh Ini Debat Apa Ini Agama Lintas Agama Anda Muslim Apa Kristen Anda Muslim Apa Kristen Kristen Oke Kristen Mau diskusi Apa Bagaimana Sedikit Mendengar Mendengar Ada Sedikit Saya Mau Ini Debat Agama Ini Apa Tujuan Tujuan Karena Tujuannya Gini Tidak Dulu Biar Ada Topiknya Nanti Banjuma Yang Nanggap Pedang Yang Lain Gini Bro Tujuannya Kita Umat Islam Kenapa Selalu Ada Disini Karena Meluruskan Kecurangan LAI Dalam Menerjemah Bible Berbahasa Indonesia Itu Banyak Istilah Istilah Islam Yang Lu Pakai Dan Lu Salah Gunakan Itu Harus Diluruskan Tiap Hari Gitu Bro Yang Disalah Gunakan Sama Orang Kristen Yang Mana Oke Anda Diam Silahkan Bang Jumlah Ada Topik Monggo Iya Jadi Gini Bung Agama Kristen Itu Memang Dari Sananya Diajarkan Untuk Mencari Pengikut Sesuai Dengan Pola Yang Diajarkan Paulus Kepada Orang Roma Ya Dia Mengaku Sebagai Orang Roma Kepada Orang Yahudi Dia Ngaku Orang Yahudi Itu Tujuannya Apa Untuk Kemudian Mencari Pengikut Supaya Dia Bisa Memenangkan Banyak Jiwa Itu Diterangkan Di Kitab Sudara Sama Di dalam Filipi 1 Nomor 18 Ya Mau Seperti Apapun Yesus Itu Diajarkan Kepada Orang Lain Mau Dengan Cara Menipu Dengan Cara Mengelabui Itu Tetap Berduka Cita Dia Bersuka Cita Yang Penting Yesus Itu Diajarkan Makanya Teknik Yang Kalian Gunakan Itu Adalah Menyamar Nyamar Ke Islam Islaman Supaya Dengan Mudah Umat Islam Itu Terpedaya Sehingga Mereka Bisa Murta Menjadi Penyembah Manusia Kayak Kalian Begitu Bang Ya Kayak Gimana Gimana Saya Tahu Saya Disitu Kami Tidak Dipaksa Siapa Yang Ikut Ya Itu Pengikut Tuhan Disitu Tidak Ada Yang Mau Dipaksa Kamu Yang Kalian Bilang Itu Menyamar Menyamar Tidak Harusnya Harusnya Mereka Ingin Tidak Menggunakan Kemudian Penyamaran Tidak Seperti Serigala Nyamardum Harusnya Yesus Adalah Dewa Yang Perkasa Atau Yesus Adalah Teos Yang Perkasa Atau Yesus Adalah Yahweh Yang Perkasa Tapi Mereka Menggunakan Kata Allah Untuk Apa Dia Menggunakan Kata Allah Itu Untuk Menipu Untuk Menjerat Umat Islam Yang Awam Bahwa Kristen Pun Menyembah Allah Padahal Bukan Kristen Itu Bukan Menyembah Allah Kristen Itu Menyembah Dewa Teos Begitu Saudaraku Ya Supaya Anda Pahami Itu Jadi Anda Sekarang Kalau Kutanya Siapa Nama Tuhan Anda Isa Itu Cobalah Padahal Itu Padahal Isa Itu Adalah Nabi Umat Islam Sekarang Anda Mengatakan Isa Kenapa Anda Korban 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 Daripada Penjajah Yang Datang Membawa Misionaris Untuk Mengajarkan Menyembah Kepada Yesus Nah Supaya Yesus Ini Banyak Disembah Maka Nama Yesus Diganti Menjadi Isa Nah Sekarang Anda Korbannya Korban Dari Bible Anda Tuhan Jadi Mas Sang Tuhan Yang Gimana Ceritanya Siapa Yang Ajarin Bahwa Isa Itu Tuhan Karena Terlalu Nafsu Kalian Itu Yang Banyak Teori Teori Yang Tidak Masuk bukan justru saudara yang tanpa logika ilmu bernapsu kali menyembah isa tanpa logika buktikan kalian punya perlindungan Tuhan Iya yang maksudnya apa yang maksudnya apa ini yang melindungi kalian coba buktikan gimana kalau kalian melindungi maksudnya melindungi kita dilindungi Tuhan itu maksudnya gimana bang iya maksudnya Tuhan kami punya Tuhan kenapa umpama saya kan orang tidak tahu membaca jelaskan nama Tuhannya aja Banyu siapa Tuhan mau ya itu dia makanya misalkan eh Tuhan Yesus dengan itu apa Allah iya itu Tuhan kami yang barusan ada sebut sekarang kan kita ambil tidak ada Tuhan negara menghadapi apa yang gimana itu kenapa tidak ada Tuhan kalian melindungi eh apa Palestina apa kasihan juga itu anak-anak Palestina kenapa larinya ke sana nah disitu kita membuktikan kenapa Tuhan tidak melindungi disitu ya ampun teruskan terus kenapa Tuhan mau diludahi kenapa Tuhan mau dibunuh oleh Yahudi saya tanya kamu eh eh tapi kenapa Tuhan mau nyanyi uang domanya gua ajar dulu nih bocah kenapa Tuhan mau dibunuh oleh tentara rumah bisa maya Udi kenapa apa salahnya Tuhan mau ayo lu kenakan lu wajah diskusi baik-baik kenapa Tuhan mau dibunuh oleh orang ngomongin negara orang Tuhan mau jadi bunuh oleh orang kok kenapa tuh biar bukacar ini orang jadi menurut anda Yesus itu bisa melindungi gitu ya bro ya Iya ya gimana dia bisa melindungi kelihatan nyuri punya orang eh gimana dia bisa melindungi kelihatan nyolong punya orang punya jadi favoritnya Satsuki ya curi kata ya eh dijawab dong Bagaimana dia bisa melindungi kalau butuh kelihatan nyolong punya orang nyolong dari mana nanti tengah tuh di tengah tuh ayatnya anda baca kita baik-baik di dalam margo sebelah saya satu sampai tiga ketika Yesus dan para muridnya ya sampai di Betania di Betvek di Begit Zaitun Yesus menyuruh salah seorang muridnya pergilah kamu ke kampung di depanmu itu kamu akan melep menemui kode muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang lepaskan bawa kemari itu bukan nyolong itu nyolong dari mana coklah kan enggak ada enggak diperintah untuk izin kepada yang punya udah mana perintah izin kepada yang punya stupi deksekusi-sekusi begini kayak pegang pun nah kau diajak diskusi baik-baik nggak bisa lawanmu saya gimana itu eh eh jangan lari dulu Anda tadi mengatakan bahwa Israel itu dilindungi oleh Yesus lagi mana dia bisa melindungi kelihatan kelihatan nyolong punya orang lindungi kenapa dia tidak kayak itu kalau sudah eh bagaimana dia bisa melindungi kalau butuh kelihatan nambil punya orang nyolong gimana-mana dia kemana-mana ayolah buktikan bahwa Tuhanmu itu hebat yang buktikan Tuhanmu itu hebat kalau kelihatan nggak boleh nah baru hebat itu bikin kode Bim salah Bim abrak-abrak jadi kode jadi nah ini katanya Tuhan hebat butuh kelihatan nyolong apanya yang hebat udah lanjut mesinnya tadi dikasih ini Bagaimana Tuhan mau bisa melindungi melindungimu ya melindungi diri sendiri aja mati terkutuk di tiang salib apalagi melundingi lu dirinya aku sendiri aja diajar oleh Tantara Romawi terkutuk pula lagi apalagi lu aku tidak bisa berbuat apa-apa dan dari diri sendiri kembali ke topeng yang pernah kita itu mosat enak tuh dialognya ya Pak Masak sama malam saja bener ya silahkan ke guru Nda di Napa sih dia dia buka dahulu persiapan pokoknya kalau kayak gitu-gitu Banyuma diem mak saya maju kalau udah mulai ngaco begitu soalnya beri kesempatan kita sebelumnya kabur Banyuma kan 2 menit itu udah kelengerkan kabur ya udah Pak Masak juga ya orang-orang kayak gitu nggak bisa diajak diskusi baik-baik seharusnya begitu kalau guru Nda yang emosi saya yang takut bagus-baik janganlah Bang Jawa mengeluarkan kata-kata begitu biarkanlah saya yang ajar dia Pamosan selamat malam malam-malam bro ada bawa gerakan apa apa dibawa kemari topik apa nih yang bagus nih saya mutang benar-benar di orang itu kecil banget suaranya 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 enggak bagus gini kan biasanya cakep kayaknya musuhnya beda deh kita enggak tahu kayak gimana dia saya mau tanya Bang suara lu udah benerin dulu agak deket dari mic coba cek cek kita coba tambah jauh tambah jauh suara lu mic lu ada di kamar satu soal lu ngomong di veras waduh aja ya udah kalau lu nggak mau ngomong ada saat ini gusy 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 sawat Pak malam lulu halo bro ya ya ada pagerangan ada ada topik di bawah topik apa kenapa yang terlalu heboh ngurusin agama orang urusin agama orang ini Mbak Nyuma yang jawab nih silahkan Mbak Nyuma karena agamamu sibuk mencuri milik agama orang agamamu agamamu itu sibuk mencuri milik Islam di 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 luar ya ya lucu Mari kita lihat sampul kitabmu apa namanya sampul kitabnya saudara ini apa sampulnya kitabmu itu kau sebut apa berundah saya boleh interaksi sebentar enggak eh ya Assalamualaikum tadi saya laib karena disini kan sudah ada pada berundah semua karena pada kumpul saya laib tadi pakai akun Yonatan Nandar API ada orang Kristen yang mau masuk Islam nah baru saya ngomong di Bennett ini akun Ego Emi Yonatan Nandar Ego Emi mudah-mudahan namanya Raden dia bisa udah bisa open game di akun utamanya nah saya ke sini ini ini pakai akun yang lain tadi mau masuk Islam mau baru mau sahadat eh akun saya langsung di Bennett sama Oten padahal enggak berbaru buka mudah-mudahan Raden ngikutin akun yang ini juga dan segera kesini langsung disahadatkan Bang cuma ya kita tunggu ya aku tiap Bang izin nama akunnya nama akunnya Raden tadi saya mau disahadatkan gitu kan eh langsung di ini akun aku di Bennett Oh karena ya ini aja karena tolong di DM-in kalau masih ingat kan namanya kayak gimana namanya Raden pakai akun ini mudah-mudahan kalau mengikuti yang ini beliau nya ke sini ya jelas di saat kembang Jumat sudah lama ngikutin kita Gerunda Alhamdulillah Masya Allah tadi mau sahadat eh akun aku di report langsung padahal belum bahas Alkitab baru mengobong aja gitu koni langsung di report belum ngomong apa-apa belum masih belum ke pembahasan gitu di report langsung mudah-mudahan kesini namanya Raden kan tapi dia punya akun dua yang Udi yang pertama itu sudah Open Camp bisa Open Camp yang tadi Raden itu karena ini eh di report baru mau mulai tadi tuh ini akun-akun yang tadi masuk ke sini tuh saya kan di sini sudah banyak gurunda-gurunda gitu dan aku tadinya mau pamit cuma lagi suruh-suruhnya jaringan Ustadz Sugi itu jaringan saya toh jaringan saya Pak Ustadz Sugi Hai kok kenapa namanya Raden Nah yang mau masuk Islam itu namanya Raden kalau itu enggak Pak D yang robot bukan Pak D yang robot itu Pak D bukan saya yang robot Pak D namanya Raden host kalau ada yang naik namanya Raden naikin aja itu mau sahadat itu Oke belum ada saat ini Pak Ayo Coba toh Raden nonton sih silahkan di request Masya Allah teman-teman muslim yang dibawa yang ingin naik mohon maaf sekali ini sisa-sisa dua kolom ini hanya untuk teman Kristen jadi yang teman muslim itu juga saya naikkan ya mohon maaf ya tegurunda-gurunda para sadid aku ganggu tadi lagi enggak ngelak-ngelak mohon maaf ya apa-apa justru bagus tujuan kita itu kan mencerahkan dan memberi peringatan ya kan memberi peringatan kepada orang yang mau menerima peringatan dan yang takut kepada Allah yang tak terlihat oleh mata mereka nah itu fungsi kita itu itu kalau bisa nggak usah lagi ada diskusi tapi mereka semua bisa mendengarkan dan menerima kebenaran Allah Masya Allah ternyata Raden ini udah nyimak lama kita membandingkan antara Kristen dan Islam gitu Gerunda ternyata eh apa yang dapat hidayah itu yang menyimak ternyata bukan terpendapatnya ya yang yang dapat hidayah itu yang menyimak yang menilai di bawah ternyata muslim kalau diskusi itu lebih ini lebih kooperatif lebih kondusif mana Raden ini ya mudah-mudahan soalnya akun aku di report yang tadi itu sudah ajukan banding mengenai nandar cari kefir-kefirnya motnya satu hari kalau level ac yang tadi masuk itu loh yang tadi masuk ke sini tuh teman itu yang Yonatan Nandar API Oh ini kan kalau ini Yonatan Nandar 05 yang tadi itu Yonatan Nandar API ya sambil nunggu Raden nanti kalau ada Raden di bawah request dia nanti langsung saya terima baik ya sambil nunggu Raden kita lanjut aja diskusinya di ada kusyot mata kusyona ada yang ini ingin ditanyakan aku mau nanya aja ini ya silahkan dari semalamku konton kelek Kristen Kristen Bunda udah ada salibnya Oke lanjut masa nggak tahu kristi maknya yang islam bukan ada juga fotonya nangit satu apa pertanyaannya kusyot 17 hilang satu tujuh belas Oh tidak tadi pertanyaannya Ahmad nih berkata soalnya jadi turun aku tanya baik-baik ya Allah ayo teman Kristen kalau ada yang mau naik silahkan mau bertanya ya monggo ya seratnya ya sopan beradab santun lah aku belum polonya Raden tadi belum fallback jadi aku enggak cari juga susah gitu kan yang muncul Raden puluh anak ini nama tersiruman itabasikarau khasyarakat kita sambit dulu eh sambis kita sambut dulu nih selamat malam Pak Yen Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam ok bang saya dari Malaysia iya gimana bang ok saya Muslim iya tapi saya punya teman ini Christian lah dari Batak Indonesia dari Medan siap ok sekarang ni saya dengan dia berbahas tentang Nabi Isa boleh merubahkan rupa kan dalam surah Anissa ayat 157 kalau saya tidak silap lah 157 ya surah Anissa ya ok sekarang ni di dalam Bible kalau tidak silap lah kalau tidak salah saya di Matthew atau Marcus yang yang Jesus itu membawa tiga rakannya ke gunung untuk dia menunjukkan dirinya boleh berubah muka iya ok faham ok faham boleh tak bang Zuma ataupun sesiapa di dalam ni yang Muslim menjelaskan tentang Nabi Isa boleh merubahkan rupanya jadi gini untuk memahami itu bung Al-Quran kan sudah jelas seperti yang saudara tadi sampaikan walakin syubbihanahum kan gitu ya mereka tidak menyalipkan kan gitu ya mereka mengatakan telah membunuh padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalipnya tetapi diserupakan bagi mereka ya dengan apa yang mereka bunuh yaitu Nabi Isa alaihissalam lapis syakim minhuk kan gitu nah kemudian kalau dikatakan di dalam kitab mereka Yesus itu bisa merubah wujud berarti ini sudah terjawab sekarang Yesus itu merubah wujudnya sendiri atau Allah yang kemudian memberikan mujizat merubah wujud itu dijawab dulu bang Yesus yang mampu merubah dirinya sendiri atau ada hakikat yang lebih tinggi yang mampu merubah wujudnya rupanya betul untuk kita sebagai orang Islam kita percaya itu adalah kerja Allah nah sama Yesus pun mengatakan itu di dalam Yohannes 5 nomor 30 aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri sementara Yesus mampu merubah wajah berarti yang merubah wajah itu adalah Allah inilah yang dikatakan Al-Quran mereka tidak membunuh tidak juga menyalibkan dan tidak pula menyalibnya tetapi diserupakan kan Allah yang mengatakan itu artinya Allah menyerupakan artinya Yesus ketika berubah wujud bukan Yesus yang merubah dirinya tetapi Allah yang kemudian merubah dirinya begitu juga ketika diserupakan orang itu serupa dengan Nabi Isa Allah yang melakukan bukan Nabi Isanya seperti itu bang selesai kita di sana sebenarnya ok cumanya macam saya cakap tadi saya dengan saya punya pasangan itu berdebat tentang ini untuk kita sebagai orang Islam kita percaya dengan kerja Allah cuma pada untuk orang Kristian mereka tidak menerima tentang itu so bagaimana untuk kalau macam Bang Zuma bagaimana nak menjelaskan supaya orang Kristian ataupun saya punya teman itu dia percaya tentang apa yang Allah jadikan itu supaya Allah ini menyelamatkan Nabi Isa dengan cara merubahkan rupa iya kan Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri kan jelas itu ya aku tidak dapat berbuat apa-apa jadi apapun yang kemudian terjadi terhadap Nabi Isa atau Yesus itu biiznillah atas izin Allah bisa kita lihat di dalam kisah para rasul 2 nomor 22 Allah kemudian menentukan menetapkan memilih Yesus ini sebagai perantara agar Allah melakukan mujizat tanda-tanda dan kekuatan melalui Yesus jadi Yesus bisa melakukan apapun berdasarkan atas apa yang Tuhan yang mengutusnya yang dia inginkan semua atas kehendak Allah makanya di dalam Yohannes 5 nomor 36 ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohannes bahwa yaitu semua pekerjaan yang aku lakukan termasuk merubah rupa pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapak yang mengutus aku jadi kemampuan kemampuan yang Yesus pertontonkan di tengah-tengah Bani Israel itu membuktikan dirinya utusan Tuhan bukan membuktikan dirinya sebagai utusan sebagai Tuhan itu sendiri gitu Bang betul terima kasih banyak Bang Zuma sama-sama Bang Ian ok lagi satu dia mahu saya bertanya kepada Bang Zuma tentang firman itu menjadi manusia sedangkan saya sudah jelaskan firman itu adalah kalam Allah kalimat ucapan tapi orang Kristian mengatakan firman itu adalah Yesus sedangkan di dalam Alkitab mana-mana chapter sekalipun mengatakan firman Allah kepada Musa Daul Abraham tapi mereka yang Kristian menganggap firman itu adalah Yesus boleh tak Bang Zuma jelaskan iya jadi gini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran Al-Karim innama amruhu idha raada syai'an ayyaku laluh kun faya'kun masmur 339 yesaya 55 nomor 11 Allah hanya memberi perintah maka semuanya jadi nah kalau kita berbicara mengenai firman menjadi manusia ini jelas ini Allah berfirman jadilah manusia jadi wahai Maryam hamillah engkau hamil meski tidak ada suami tapi Allah menghendaki maka firmannya yang kemudian menjadi apa yang kehendak menjadi kehendak Allah itulah yang terjadi nah itu yang dimaksud kalam sifat yang melekat pada diri Allah yaitu kehendak keinginan nah terkait dengan Yesus Yesus itu pada mulanya adalah firman betul firman itu bersama-sama dengan Allah betul yang dimaksud bersama dengan Allah ini adalah sifatnya iya kan nah dari sifat Allah yang maha pencipta ini yang maha berkehendak inilah semuanya terjadi tercipta itu betul diantaranya penciptaan janin Maria tanpa ayah itu berasal dari firman kehendak Allah jadi Yesus itu pada mulanya adalah firman memang itu kehendak Allah tidak ada masalah di situ nah bagaimana dengan izin-izin bang ratin silahkan request lalu bagaimana dengan pribadi Yesus itu sendiri pertama Roma 1 nomor 3 Yesus itu berasal dari sperma Daud oke kemudian di dalam Yohannes 8 Egi Ampratos ya aku ini adalah manusia Yesus sendiri yang mengaku bahwa dia adalah manusia apalagi ketika kemudian dia datang dia datang sebagai manusia yang tidak mengakuinya manusia adalah penyesat jadi Yesus tidak bisa kita buktikan bukan manusia itu pribadi Yesus mau dibawa kemanapun tidak ada manusia tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa membuktikan bahwa Yesus bukan manusia pasti manusia tidak bisa kita buktikan sekuat apapun kita ayo kita bersatu bersama dengan setan untuk membuktikan Yesus bukan manusia tidak bisa tetap saja Yesus itu manusia jadi tak layak untuk disembah bagi orang yang berakal begitu bang betul ok Bazuma saya ada lagi last soalan boleh silakan ok di Matthew 28 19 ya tentang apa saya lupa Bazuma ingat perintah memberitakan Injil ya mereka mengatakan baptislah jadikan mereka seluruh bangsa benar ya ok tapi kalau ikutkan sebelum itu di Matthew apa saya tak ingat Yesus Nabi Isa melarang anak-anak muridnya menyebarkan ajarannya keluar daripada kotak Matthew 10 ya Matthew 5 9 kalau ikutkan apa yang saya cari tentang Matthew 28 16 hingga 20 itu adalah palsu bagaimana ok di dalam Matthew yang lain Yesus melarang anak-anak muridnya menyebarkan ajarannya keluar daripada kota Israel iya benar tetapi di Matthew 28 19 katanya sebarkanlah ajaran baptislah untuk seluruh bangsa iya harusnya di Matthew 10 itu adalah itu berlaku kontradiksi betul betul harusnya di Matthew 10 ketika kemudian Yesus berpesan janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel sebenarnya kata hilang ini bukan hilang tapi sesat melainkan pergilah kepada domba nah yang harusnya membatalkan ini adalah firman Tuhan karena Yesus mengaku diutus hanya kepada domba yang hilang yang sesat dari umat Israel Matthew 24 nomor 15 gitu ya akhirnya jelas iya Matthew nah dia diutus hanya untuk kepada domba yang hilang jadi kalau misalnya ada perubahan maka harus ada firman Tuhan harus ada firman Tuhan Matthew 15 24 itu kan sudah jelas aku diutus hanya kepada domba yang hilang aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan aku diperintahkan untuk kepada Bani Israel nah ketika kemudian berubah berubah kemudian medan dakwanya lebih luas kepada seluruh manusia maka harus ada titah dari yang mengutusnya aku mengutus engkau kepada dunia untuk memberitakan Injil tapi kan tidak ada malah dia berpesan kepada kedua belas muridnya jangan ke bangsa lain Matthew 10 nomor 5 nomor 6 jadi dia mengaku diutus hanya kepada Bani Israel dia berpesan kepada kedua belas muridnya agar ke bangsa Israel jangan ke bangsa lain nah tidak pernah dibatalkan perintah ini tiba-tiba muncul ada perintah pergilah ke seluruh bangsa beritakanlah Injil kepada seluruh jadikanlah semua murid muridku dan baptislah mereka padahal kalau kita melihat dari original teksnya disitu dikatakan sangat jelas bahwasanya pereunomai artinya dia diperintahkan untuk menjadikan murid bangsa muridnya jadi yang harus dijadikan murid disini adalah matetewo apa itu muridnya sendiri jadi bangsa muridnya jadikan jadi gini karena itu pergilah jadikanlah murid semua ras muridku jadi yang harus dijadikan murid adalah ras muridnya ada ada berapa suku dari muridnya ada 12 suku jadi yang mau dijadikan murid ini adalah 12 suku dari bani israel saja jadi bukan seluruh bangsa ini ini terjemahannya terjemahannya sebenarnya kalau merujuk kepada matetewo itu tidak begitu terjemahan yang benar adalah karena itu pergilah jadikanlah murid semua ras muridku jadikanlah murid semua ras muridku semua ras ada 12 ras suku bangsa yang datang kepada bani yakub yang disebut bani yakub 12 jadi semua yang berasal dari ras murid yesus itu harus dijadikan muridnya yesus berarti dari ras benyamin lewi dan apalagi yahudah dan seterusnya bukan batak bukan torajam bukan manado bukan china bukan jepang bukan indonesia bukan tapi 12 suku bani israel saja begitu bang insyaallah ken kita